Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel murai indo channel yang membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu kali ini channel murai indo akan membahas tentang murai batu kurang faktor penyebab murai batu kurang faktor yang pertama memang dari terah burungnya sendiri jika burung yang berasal dari terah yang kurang bagus atau dari bapak ibunya yang faktornya kurang ini akan berdampak pada kurangnya faktor pada keturunannya sobat biasa pada usia trotol saja sudah menunjukkan bagaimana kualitas faktornya bisa dilihat dari ketrekanya makanya dalam memilih trotolan untuk prospek di kantangan sobat dapat memilih trotolan yang dari terah yang faktornya bagus sobat yang kedua burung murai batu sering dipertemukan tanpa adanya penghalang karena sudah terbiasa dengan burung murai batu yang lain yang harusnya burung berreaksi dengan adanya burung murai lain ini malahan cenderung diam karena sudah terbiasa bertemu sobat yang ketiga seringkalinya burung murai batu dilombakan tetapi ini pada murai batu muda akan gampang sekali kehilangan faktornya yang keempat mungkin sobat pernah mengalami dimana ketika di rumah burung mau mengalarkan isian-isiannya faktornya keluar tetapi setelah kita bawa di kantangan belum sampai ke kantangan burung langsung drop ya dibawa ke kantangan sampai di kantangan burung langsung drop dan hilang faktornya sobat diam matung saja disangkarnya ini disebabkan burung stres bisa saat di perjalanan karena belum terbiasanya burung diajak ke kantangan sobat nah berikut yang dapat sobat lakukan untuk menaikkan faktor burung murai batunya Oh agar kembali lagi ya yang pertama kalau memang dari terah biasa atau terah yang indukannya mempunyai efektor rendah akan lebih sulit atau susah dibandingkan dengan terah burung faktor yang mempunyai faktornya tinggi sobat jadi sobat dapat memilih burung yang dari terah yang benar-benar faktornya tinggi yang kedua jangan sering-sering melihatkan atau menemukan burung murai yang satu dengan yang lainnya ketika di rumah yang ketiga untuk jadwal kantang murai muda bisa dijadwalk bisa dijadwalkan sebulan sekali untuk menghindari faktor burung murai batu muda menjadi nge drop atau hilang sobat yang keempat dapat lakukan penjemuran sauna untuk memaksimalkan faktornya keluar sobat yang kelima untuk harian burung murai batu bisa di full krodong saja ditempatkan di tempat senyaman mungkin sobat Nah itu pembahasan kali ini sobat mengenai faktor murai batu yang kurang atau hilang mungkin sobat semua mempunyai cara dalam menangani faktor murai batu yang kurang atau hilang silahkan komen atau bisa komen di kolom komentar di bawah ini kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih buat sobat semua yang telah menyimak video dari awal sampai akhir terima kasih atas dukungan dari awal sampai akhir yang telah dukung dengan cara subscribe terima kasih semua sobat kicau mania saya Hermawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam kicau mania hai 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 Hai